Jemua tanya dong Ustadz Banyak sekali nih jamaah yang bertanya nih Tapi aku udah siapin tadi nih sebelum kita mulai Pertanyaannya mau aku bacain dari Diyah Prameswari 27 ya Jaman ada di rumah ya aku bacain ya Assalamualaikum Ustadz, Ustazah mohon maaf Mau bertanya apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat kecil Agar kita bisa lapang dalam menerimanya sehingga tidak menimbulkan seuzon terhadap ketetapan Allah SWT Islam itu indah mohon penjelasannya Pak Ustadz, Ustadz Syah, Ustadz Nurmaulana Terima kasih wassalamualaikum Kita langsung aja ya Ustadz Maulana mau jawab melalui Tausianya Oh gitu Tausianya Ustadz Maulana ya gak apa-apa ya Silahkan Ustadz Maulana Makasih banyak Masya Allah Ijin Sassam dan Habib Masya Allah Tadi Habib sudah menjelaskan tentang bekal-bekal Dan sekarang yang akan kita bahas dari pertanyaan tadi Dari dia ya namanya Ya dia Prameswari Terima kasih banyak dia yang sudah nanya Dan buat jamaah yang perasanya sama dengan dia Apa-apa yang harus kita siapkan untuk diri kita Agar mempersiapkan diri kita Yang pertama sesuai tadi anjuran dari Habib Bersegeralah untuk beramal Karena kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat Jangankan kiamat Kapan datangnya kiamat kecil Yang mana itu kiamat kecil? Kematian Kita tidak tahu kapan kita mati Dimana kita meninggalnya Dan bagaimana wafat kita Kita tidak tahu Kapan Dimana Bagaimana Tuh dua tiga Kapan Dimana Bagaimana Tidak ada yang tahu Kapan kita mati Bagaimana kita mati Makanya jangan berada di tempat maksiat Jangan sampai pada saat di tempat maksiat kita wafat Mungkin kita orang baik Tapi meninggalnya Ya Allah Di tempat yang tidak baik Nanti orang buruk sangka lagi Bisa saja Ada orang meninggal di masjid Bagus gak? Bagus Belum tentu Lihat tamannya Sampai dia meninggal di masjid Di gebuking kanan curi sendal Jangan ya Jadi Usahain Jangan pernah menunda ibadah Jangan sampai Kita belum melaksanakan kewajiban sholat kita Lalu meninggal dunia Saya selalu kaget juga tuh Mohon maaf ya Biar di rumah nih Lagi nonton nih Kadang-kadang Udah bersih Udah bersih Maaf Setelah dapat hadiah dari Allah Keringanan Untuk tidak sholat Karena lagi halangan Datang bulan Eh tiba-tiba sudah bersih Tidak mandi dia Nanti aja Besok Ya Allah Berapa ibadah yang tertinggal Harusnya dia bisa baca Quran Bisa Mengadakan kegiatan yang lain Bahkan yang paling parahnya Kalau meninggalkan sholat Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Yang kedua Yang paling harus kita siapkan Untuk diri kita Tingkatkan iman Dan ketakuan kita Untuk menyongsong Datangnya kematian itu Mempersiapkan diri kita Tadi usaha sahab sudah menjelaskan Ada sosok laki-laki Yang bertanya kepada Nabi Kapan itu kiamat datang Kata Nabi Memang ada bekalmu Nah itu pertanyaan Nabi Bertanya Apakah engkau sudah mempersiapkan Sama Kapan datang Ramadan 32 hari lagi Oh baiklah Tadi Abib bagus Ayo kalau begitu Siapkan diri kita Untuk menyambut Datangnya bulan Sejaan Ramadan Yang jelas Ketika ujian itu datang Sekali lagi Ketika ujian itu datang Maka manusia Harus mempersiapkan diri Akan datangnya hari itu Akan datangnya kekematian itu Mohon maaf Mohon maaf Kalau Mas Soni tadi Aduh Aku kayaknya belum siap deh Iya Belum siap Iya Semua orang pasti akan berkata begitu Karena belum siap Karena Masih merasa kurang ibadahnya Kita tidak boleh puas Dengan ibadah kita Kita harus memantapkan diri Masya Allah Tabaraka Allah Istri belum lahiran lagi Anak belum lahir lagi Sesam itu dalam hatinya Ya Semuanya pasti Banyak yang dipikirin Disiapin Iya Masih kita mikirin Aduh anak Masih kecil-kecil lagi Iya benar Benar Jadi Adapi dengan sabar Setiap ujian itu Adapi dengan sabar Dan setiap ujian itu Ketika datang Ridallah Zalika takbir Azizil al-alim Demikianlah yang sudah ditetapkan Allah sudah tetapkan ini Tinggal bagaimana kita berbaik sangka Tak bagus Berlapan dada Berbaik sangka Menghadirkan kesyukuran Karena bisa jadi kematian itu lebih baik Bisa jadi Karena disempurnakan Amal ibadah kita Dan ingat Sehingga dikatakanlah Wafat Itu dua tiga Wafat Apa artinya wafat? Sempurna Ketika sudah disempurnakan Makanya Nisbu Sa'ban nanti Tinggal 17 hari lagi Kita ada Nisbu Sa'ban 15 hari Sebelum datangnya Ramadan Kita baca Yasin tiga kali Yasin yang pertama Minta ampunan Yasin yang kedua Minta derajat Yang ketiga Minta rejeki Tambahan ya Tambahan Karena dua kali dibuka Buku catatan amal itu Kemungkinan kita Maaf ya Maaf Kita masih diku Eh kata Allah Tambahkan umurnya Tambahkan rezekinya Dia tambahkan 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 Memang sudah ditetapkan Namanya kodok Tapi kan ada namanya koder Semua dapat air minum Tapi botolannya beda Isianya beda Semua Sama botolannya Tapi Satu dijual di pesawat Satu dijual di emperan Satu dijual di hotel Pasti beda harganya Pasti beda ya Berarti memang kita harus persiapkan Dan juga berharap Dengan yang kita lakukan itu ya Kualitas dan kuantitasnya Aduh Emang sih kalau belajar hal kayak gini Ustaz Mulana Terima kasih ya Terima kasih Sedikit banyak jadi lebih ngerti Mengenai tanda-tanda kiamat kecil Tapi yang bikin aku bingung juga Kalau nih ya Misalnya nih Lagi bertengkar kecil gitu Sama istri ya Tanda-tanda kiamat kecil atau enggak ya Wah Curhat nih pagi-pagi nih Iya nih Mungkin apa lagi Iya ada masalah kecil lah Abis ini makanya aku hubung-hubungin nih Tanda-tanda kiamat kecil enggak ya Kalau lagi bertengkar sama istri Itu mah kayak Bikin kiamat sendiri di rumah Hah Itu misalnya masuk gitu ya Sonia disini Oh gini-gini Habib-habib Nasihatin dong Jadi gini Sonia Masalah rumah tangga itu pasti ada Tinggal bagaimana kita menyikapi rumah tangga itu dengan baik Ada nasihat enggak Ya amat dong kalau gitu ya Sabar tenang Enggak boleh emosional Mawas diri Terus aku harus gimana nih Distropeksi diri Ya begitulah Namanya orang bikin kiamatnya sendiri di rumah Yaudah jamaah Habisnya lah kita bahas deh Kalau gitu curhat dulu lah Sonia Kita sama usat-usat kita deh Ya jamaah jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jadi gini Pokoknya argai istri mulia Terima kasih